Intro Sosialisasi aplikasi Sivgar merupakan pencatatan pemeriksaan kondisi fisik dengan menggunakan metode rockport. Kegiatan sosialisasi aplikasi Sivgar ini digelar oleh Kementerian Kesehatan dengan Dikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI bertempat di halaman Stadion Foli Indoor. Program ini dilaksanakan serentak se-Indonesia selain pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama yang dilaksanakan oleh perwakilan dari puskesmas-puskesmas terdekat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, masyarakat umum dan dihadiri oleh pejabat setempat. Pengenalan aplikasi Sivgar ini dapat mendorong seluruh pegawai puskesmas masyarakat umum untuk semakin rutin berolahraga guna meningkatkan kebugaran dan imunitas. Dr. Nur Liana mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Sivgar ini baru pertama kali digelar karena ini adalah sosialisasi kebugaran bagi masyarakat. Sivgar ini adalah sosialisasi Sivgar ini adalah sosialisasi bagi masyarakat yang bagus sekalian. Ini mungkin baru pertama kali ini ya Bu? Iya, kan betul sekali banget, tapi itu hari ini sebenarnya dilaksanakan sejarah-sejarah. Semangat itu mau menikmati sejarah-sejarah, saat ini adalah foto hari ini dibuat, dilaksanakan hari 28 bulan. Iya, Bu, dengan kegiatan yang dibelarkan, diharapkan bagi masyarakat tubuh. Pengajuran dari demenis atau hal, itu sebaiknya memang sehari itu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Ini menjadi memang, selain makanan, aktivitas fisik itu salah diperlukan. Nah, seberapa bagian besar penyakit ini disebabkan kekurangannya dari aku. Yang lain, jangan-jangan santai. Jangan-jangan santai, jangan-jangan santai, jangan-jangan santai. Jangan-jangan santai, jangan-jangan santai. Iya, usahakan lari, takut lari, jalan cepat. Terima kasih telah menonton. Jangan-jangan santai, sampai menonton. Jangan-jangan santai, bak offered it to me. Itu program dari Kementerian Kesehatan Pusat Yang digelar apa aja? Yang kita gelar sekarang adalah pemeriksaan kesehatan gratis Tengah bersama dan kita mengadakan jalan kaki sejauh 1,6 km Peserta dari mana aja? Peserta kita terdiri dari puskesmas dan penggiat olahraga dan juga masyarakat umum Silahkan ke meja registrasi Yang hadir di inter 150 orang Boleh ke meja registrasi? Puskesmas sendiri dari 10 puskesmas ke KOTIM Dari arah Samudah sampai ke arah Cetaka Alhamdulillah, atusiasi peserta dari hasil pertawannya seperti apa ini? Alhamdulillah, atusiasi sangat baik Pak Mereka sangat senang, mereka semangat untuk mendownload aplikasi dan pengisi aplikasi Dari Yosui sendiri terkait kegiatan ini sangat bersyukur, mendukung ya? Iya Pak, sangat bersyukur Kurangnya kami cuman terima kasih kepada Kormi, Kota Waringan Timur Tujuan dilaksanakannya sosialisasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR ini adalah Untuk mencegah peningkatan kasus penyakit tidak menular Yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan kurangnya aktivitas fisik Sangat bahagia, sangat mahasiswa ini penting banget buat kesehatan kebugaran, cek kebugaran kita, kesehatan kita Yang sudah registrasi yang menerima uang, silahkan ambil konsumsinya Ibu Gina, silahkan ibu Gina Amir Cek lagi ibu Gina Amir, cek lagi ibu Gina ke sana, harus harus Jangan mau ke jalan 1,6 Sejala lagi yang sudah diulang dan juga solusi, jangan lupa untuk terkaitan cek kesehatannya di meja berlangga Harapannya ke depan kegiatannya mungkin berlanjut gitu ya? Iya, kegiatannya berkeinambungan, mungkin ditambah kegiatan yang lain gitu Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan Terima kasih sudah menonton!